What's up guys kembali lagi ke channel gue hari ini kita akan membahas tentang misi yang diberikan oleh Jody yaitu memberikan Cloudy Flower Oke ini misinya ya untuk Cloudy Flower bentuknya seperti ini nah kebetulan gua lagi panen Cloudy Flower nih Nah itu dia Cloudy Cloudy Flower sendiri membutuhkan waktu tumbuh sekitar 12 hari pada musim spring untuk menebatkan bibitnya kalian bisa membelinya di General Store milik Pierre ataupun di Jojo Mart jadi sendiri merupakan salah satu dari masyarakat di Pelican Town dan tinggal di One Willow Land dan untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di Maps posisi rumahnya di sini sebelum memberikan Cloudy Flower ke Jody jadi gua mau membereskan pekerjaan rumahan gua dulu ya mau siram-siram dulu kemudian kalau ada yang nanya Bang Bang lu kok nanamnya dikit banget Bang Nah gua kasih tahu jadi kalau baru awal-awal game itu karena nggak bisa nanam banyak sih selain faktor uang bibitnya lumayan sih body flower itu adalah bibit termahal di awal permainan kemudian juga faktor tenaga jadi kalau kalian semakin sering menyiram itu juga tenaga kalian juga terkuras jadi gunakanlah se-efisien mungkin ya kasarnya ngomong gue nikmatin ajalah kemudian setiap item yang peroleh kalau lu mau jual sisakanlah satu atau dua item karena item itu akan berguna di suatu hari nanti ya misalnya kalau dulu dapat event event-event tertentu dan diharuskan memberikan item tertentu ke pemainnya jadi lu bisa ambil itu ngasih ke dia daripada lu misalnya kalau di flower itu kan membutuhkan waktu 12 hari nih jadi kalau lu nanam 12 hari kan perlu waktu Nah kalau sudah ada kalau di flower di box penyimpanannya kan tinggal diambil aja simpel kan itu Bro oke sekarang kita menuju ke rumahnya joddy check it out nah rumahnya masih dikunci bukanya jam 9 sekarang baru 840 kita mancing sebentar ya habis-habisin waktu gitu dan karena nggak dapat ikan ya ngapain juga gua mancing gua langsung aja ke rumahnya joddy dan dia ada di dapur dan kita pastikan dulu biasakan kita pastikan dulu orang yang akan kita beri item kalau sudah benar baru kita kasih itemnya soalnya kalau lu bawa barang yang ngepas nah lu udah kasih orang yang salah kemudian atau lu habis lu nyari lagi ruwet hidup lu gitu bro untuk misi joddy request itu mendapatkan 350 go ya untuk di awal permainan lumayan sih saat ini kita akan menuju ke papan pengumuman di depan PR store ya di sana biasanya ada help wanted quest nah itu dia nah ini dia help wanted questnya yaitu memberikan founder kemaru untuk detail misinya kurang lebih seperti ini yaitu memberikan maru flounder fish dan akan mendapatkan imbalan 300 gold flounder fish sendiri bentuknya seperti ini flounder fish sendiri dapat kita temukan di dua tempat yaitu di Ocean dan di ginger Iceland untuk ginger Iceland itu ada jika update-nya sudah 1.5 ya sedangkan untuk di mobile itu baru 1.4 jadi untuk pemain ya bersabar dulu kita belum bisa nyampe ke ginger Iceland waktu memancing flounder yang baik itu yaitu pada pukul 6 pagi sampai jam 8 malam pada sesi spring dan summer nah langsung saja kita menuju ke pantai dan hari ini pantainya bersih bersih melompong nggak ada item sama sekali yang bisa kita jual jadi ya gua langsung mancing aja ya ya kumpannya ke makan ikan kira-kira ikan apa kita dapat ya jadi kalau mancing di Star Valley itu harus pakai skill dan juga sedikit kesabaran lah kita cuma dapat sarden Oke kita makan dulu biar energinya punya full ya dan juga untuk mengurangi storage itu sendiri sih ya mancing kira-kira kira-kira dapat apa kita tunggu dulu hai 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 loh kok empatnya nggak dimana ya ini dia langsung saja tanpa ada perlawanan guys ya cuma naik dikit nah dapat perfect-perfect lagi dapat apanya sarden lagi bro ya kita pancing lagi ya ya dapat ikan lagi ya di sini ada sedikit perawanan kira-kira ikan apa ya ya kita dapat ikan cofi kita lanjut pindah ke tempat lain mungkin di sana tempatnya letak gitu makanya kita nggak dapat ikan sesuai harapan kita nah langsung disamar guys kita apa ini ya ada perlawanan semoga ikannya selesai harapan kita yaitu flounder ya dapat apa ini sarden lagi nah ayo kita mancing lagi kira-kira ikan apa ya Oh ya Nggak dimakan nunggu deh ya apa ini dapat siwit ya gua buang aja ya Hai nggak guna cek ikannya kita makan dulu ya biar ada energi ya walaupun dapat sedikit lumayan sih ya lanjut aja kita mancing lagi Hai kira-kira dapat ikan apa ya ya nunggu sih Hai lama Cih mana sih ikan ini ikan Oh ikan gimana kau ya ikannya dimakan kira-kira kenapa nggak ada perlawanan cuy ya ikan apa ini sarden lagi ya Oke kita pancing lagi ya Niko dimana ikan floundernya dari tadi gua cuma dapat sarden Hai ya nunggu lagi guys nggak dimakan-makan nih kail pancingnya nunggu terus Hai mungkin karena pancingnya murahan kali makanya ikannya nggak mau makan nih ya dimakan kira-kira dapat apa ini semoga dapat flounder ya dapat perfect tapi nggak ada pelawanan sih apa ini apa ini ya elah cuma dapat ikan herring aja guys ya sabar-sabar-sabar kita pancing lagi pancing terus sampai dapat flounder face guys ya kita tunggu lagi kira-kira dapat ikan apa ya kailnya nggak ada yang makan guys kita nunggu lagi nunggu lagi ya dapat kira-kira kan apa ada sedikit perlawanan semoga dapat loner ya ya lumayan kan ada perlawanan kenapa ini sarden ya elah sarden lagi guys Oke kita pindah tempat ya mungkin tempatnya enggak kurang serata regis mungkin makanya enggak dapat ikan sesuai harapan kita ya semoga dapat ikan sesuai harapan biar misi kita cepat selesai ya tidak ada harapan eh tidak ada harapan tidak ada perlawanan gua curiga nih ikannya bukan flounder nih nah benar kan cuma dapat herring ya mancing lagi sabar-sabar-sabar-sabar jadi gitu guys di kalau kalian disturbale itu kalian mancing tuh ikan itu random jadi ya gimana ya kalau kalian dapat misi yang yang aneh-aneh ikan yang aneh itu kalian ya harus sabar ya kalau flounder fish itu masih termasuk gampang sih ada kok misi yang lain yang lebih sulit gitu ya kira-kira ikan apa ini ya ini dia flounder fish ya kita harus korbankan satu ikan ya kita buang kita geser ke tong sampah nah ini dia flounder fish sekarang kita ke tokonya Willy ya jadi seluruh ikan yang kita dapatkan kita jual semua kecuali si flounder ini karena akan kita berikan kemaru lumayan sih dapat modal oke sebelum ikannya kita kasih kemaru kita cek dulu pertemanan kita nah disini kita belum mendapatkan satu pun hati dari maru jadi setelah kita memberikan bantuan kemaru gue berharap kita mendapatkan hati jadi jika kita sering-sering membantu masyarakat di help quest wanted itu kita akan mendapatkan heart atau hati jadi kalau kita mendapatkan hati kita itu banyak manfaatnya nanti akan kita buatkan video terpisah dan sekarang kita menuju ke maru kalau maru sendiri dia tuh tinggal bersama Robin dan sekarang kita menuju ke rumahnya Robin nah ini anaknya Robin salah satunya ya itu itu ada maru kita balik dulu nah itu dia maru ya langsung saja kita kasih flounder face ya Nah itu kita dapat satu heart atau satu hati setelah membantu maru baik sekian video dari gue semoga lu semua terhibur sampai berjumpa di video berikutnya bye 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 bye